Sementara di Ciamis, Jawa Barat, Jemaah Calon Haji pertanyakan penghutan tambahan sebesar 500 ribu rupiah untuk biaya transportasi. Pemerintah Kabupaten Tampik adanya penghutan karena Pemkap sudah siapkan dana 327 juta untuk keperluan ini. Sebaliknya, Kementerian Agama Ciamis justru membenarkan alasannya penghutan untuk menutup ongkos perjalanan panitia. Senin pagi, Jemaah Calon Haji asal Ciamis, Jawa Barat berangkat ke Embarkasi Bekasi untuk terbang ke Tanah Suci. Namun, di tengah kesibukan pemberangkatan ada hal yang mengganjal. Berupa adanya penghutan 500 ribu rupiah sebagai ongkos perjalanan dari Ciamis menuju Embarkasi. Ongkos diminta oleh petugas kelompok bimbingan Haji Ciamis. Biaya tambahan ini menjadi pertanyaan karena sebelumnya pemerintah Kabupaten janjikan bahwa seluruh biaya perjalanan Jemaah telah ditanggung. Ongkos yang kata-kata ada 500 ribu rupiah per kota. Itu untuk apa katanya Pak? Ya untuk penambahan keperluan bis dari Ciamis ke Bekasi gitu. Pak, ini kan katanya ditanggung sama pemerintah Pak, daerah Bapak tadi Pak? Ya, memang saya juga nggak tahu gitu. Cuma itu adanya gitu. Terkait adanya tambahan ongkos ini, pemerintah Kabupaten Ciamis membantah. Pemerintah sudah sediakan 327 juta rupiah untuk biaya transportasi jemaah dari Ciamis menuju Embarkasi-Bekasi. Sebelumnya untuk bis itu dijamin oleh pemerintah. Sebesar 327 juta itu dari pemerintah. Jadi kalau tambahan itu bukan untuk bis, tapi untuk jantai-jantai, karena bis, truk itu sudah dijamin oleh pemerintah. Sebaliknya, kantor Kementerian Agama Ciamis justru membenarkan adanya penghutan tambahan. Biaya digunakan untuk menutup ongkos panitia lain. Belum ada penjelasan resmi seputar rinci yang penggunaan penghutan tambahan 500 ribu rupiah per jemaah. Yang pasti, 442 jemaah calon haji sudah membayarnya. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.